Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Baik di video kali ini Kami dari kelompok 2 Tugas Besar Prinsip Akutansi Di 3 Sistem Informasi Akutansi Telkom University Akan menjelaskan metode pencatatan piutang Penghapusan piutang Pencatatan dan perhitungan piutang wesel Baiklah Langsung aja kita ke soal pertama Tentang pencatatan piutang PT. Mahar pada tanggal 1 Januari 2011 Menjual barang dagangan kepada PT. Adem Seharga 9 juta rupiah Dengan syarat 2 per 10 N per 30 Pada tanggal 8 Januari PT. Adem melunasi 70% dari piutangnya Kepada PT. Mahar melalui transfer bank Pada tanggal 30 Januari PT. Adem melunasi seluruh piutangnya Hitung dan jurnala transaksi tersebut Menggunakan metode penjualan bruto Piutang neto Dan piutang bruto Dari soal di atas Kita mulai membuat tabel penjualan bruto Pada tanggal 1 Januari 2011 PT. Mahar menjual barang kepada PT. Adem Seharga 9 juta rupiah Dengan syarat Jika dia membayar dalam ukuran waktu 10 hari Maka akan mendapatkan diskon sebanyak 2% Dan tanggal jatuh temponya adalah 30 hari Jadi, kita masukkan data 1 Januari 2011 Dengan akun receivable di debit 9 juta Dan sales di kredit 9 juta Setelah itu pada tanggal 8 Januari PT. Adem membayar sebanyak 70% dari pembelian Karena membayar dalam kurung waktu kurang dari 10 hari Maka mendapatkan diskon sebanyak 2% Dari pembayaran yang seharusnya Kita masukkan data tanggal 8 Januari 2011 Dengan akun receivable sebanyak 70% Dari harga barang yaitu 6 juta 300 Diletakkan di kredit Lalu kita masukkan akun sales Karena PT. Adem mendapatkan diskon sebesar 2% Jadi, 6 juta 300 dikali 2% Sama dengan 126 Lalu, masukkan akun bank Karena pembayaran melalui transfer bank Sebesar jumlah semestinya Dikurang jumlah diskon Jadi, 6 juta 300 dikurang 126 Sama dengan 6 juta 174 Dimana akun bank dan sales diskon diletakkan di depan Selanjutnya, PT. Adem melunasi pembayaran yang tersisa Yaitu 30% Pada tanggal 30 Januari 2011 Karena sudah telat dari 10 hari Maka PT. Adem tidak mendapatkan diskon Dan harus membayar 30% Sisa pembayarnya adalah Jadi, 9 juta dikali 30% Hasilnya dikurang 9 juta Sama dengan 2.700.000 Sehingga kita memasukkan data Pada tanggal 30 Januari 2011 Dengan akun cash Karena pembayaran tunai sejumlah 2.700.000 Dan akun achievable sejumlah 2.700.000 Selanjutnya, dengan soal yang sama Kita buat piutang neto Piutang neto adalah Mengakui jumlah piutang Setelah dikurangi potongan penjualan Apabila potongan penjualan Tidak dimanfaatkan oleh debitur Maka akan timbul kelebihan pembayaran Atas jumlah piutang Kelebihan tersebut sebagai pendapatan lain-lain Jadi, pada tanggal 1 Januari 2011 Kita hitung dulu jumlah diskonnya 9 juta Kita kalikan 2% Hasilnya kita kurangi 9 juta Sama dengan 180.000 Sehingga kita masukkan akun receivable Di debit Dengan jumlah 8.820.000 Dan sales di kredit 8.820.000 Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2011 Pembayaran 70% diambil dari data akun receivable tadi Dan tidak dikurangi diskon Karena di awal tadi sudah kita kurangi dengan diskon Jadi, 8.820.000 dikali 70% Sama dengan 6.174.000 Lalu kita masukkan akun bank sejumlah 6.174.000 di debit Dan akun receivable-nya 6.174.000 di kredit Lalu, pada tanggal 30 Januari 2011 Kita masukkan akun cash sebanyak 30% Dari sisa pembayaran sejumlah 2.700.000 di debit Lalu sales discount for faited Didapat dari 2.700.000 dikali 2% Sama dengan 54% Di kredit Lalu akun receivable Dari 2.700.000 dikurang 54% Sama dengan 2.646.000 Nah, selanjutnya kita ke piutang bruto Pada piutang bruto Mengakui jumlah piutang sebesar penjualan Tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan Apabila ternyata debitor mengambil potongan Maka akan diakui sebagai pengurangan jumlah penjualan Bukan sebagai pengurangan jumlah piutang Nah Pada tanggal 1 Januari 2011 Kita memasukkan akun receivable sebesar 9 juta Didebit Lalu allowance for sale diskon Dari 9 juta dikali 2% Sama dengan 180 Di kredit Karena PT. Adam mengambil diskon Sehingga hanya mengurangi jumlah penjualan ini saja Lalu Masukkan akun sales dari 9 juta Dikurang 180 Sama dengan 8.820.000 di kredit Selanjutnya Pada tanggal Selanjutnya Pada tanggal 8 Januari 2011 Kita memasukkan akun receivable sejumlah 9 juta Dikali 70% Sama dengan 6.300.000 di kredit Lalu allowance for sale diskon Sejumlah 6.300.000 dikali 2% Sama dengan 126 Didebit Karena pembayaran 70% Masuk dalam jangka diskon Lalu akun bank didapat dari 6.300.000 dikurang 126 Sama dengan 6.174.000 Selanjutnya Pada tanggal 30 Januari 2011 Kita memasukkan akun cash sejumlah 30% Dari harga barang atau sebesar 2.700.000 di debit Lalu akun receivable sebesar 2.700.000 di kredit Lalu akun all for sales diskon Didapat dari 180 dikurang 126 Sama dengan 54.000 Didebit Lalu akun sales diskon for fated Sebesar 54.000 di kredit Nah itulah tadi contoh pencatatan piutang Selanjutnya kita akan membahas soal kedua Tentang metode penghapusan piutang Pada Mei 2015 PT Angkasa melakukan penjualan kredit Kepada PT Bulan sebesar 5 juta Hingga akhir tahun 2015 Terdapat piutang sebesar 500 Yang belum mendapat Manajemen memperkirakan 100 tidak akan dapat ditagih Pada tanggal 3 Mei 2016 Bagian penagihan menyatakan bahwa Piutang sebesar 50.000 Diapus dari pembukuan Karena tidak mungkin dapat diterima penulisan dari PT Karena tidak terduga Pada tanggal 4 Desember 2016 PT Bulan melakukan pelunasan utangnya Yang belum terbayar Hitung dan membuatlah jurnalnya Penghapusan piutang terbagi menjadi dua Yaitu penghapusan langsung Dan cadangan Atau tidak langsung Kita mulai dari metode penghapusan piutang cadangan Atau tidak langsung Pada tanggal 31 Desember 2015 Ada piutang sebesar 100.000 Yang tidak dapat ditagih Sehingga kita mencatat Taksiran kerugian piutang Dimasukkan akun receivable loss cost Sebesar 100.000 Didebit Dan akun allowance for receivable losses Sebesar 100.000 dikredit Nah pada tanggal 3 Mei 2016 Piutang sebesar 50.000 Dihapus dari pembukuan Sehingga ada akun allowance for receivable losses Sebesar 50.000 rupiah Didebit Dan akun receivable sebesar 50.000 rupiah Dikredit Pada tanggal 4 Desember 2016 Melakukan pelunasan utangnya Sehingga ada jurnal penerimaan Kembali piutang Yang sudah dihapus Dengan akun receivable sebesar 50.000 Didebit Dan allowance for receivable losses Sebesar 50.000 Dikredit Lalu kita mencatat penerimaan kas Dengan akun cash sebesar 50.000 Didebit Dan akun receivable sebesar 50.000 dikredit Nah selanjutnya kita akan ke metode pengapusan piutang langsung Pada metode langsung Tidak dilakukan pencatatan taksiran kerugian piutang Jadi kita langsung ke tanggal 3 Mei 2000 dikredit Pada tanggal 3 Mei 2016 Kita mencatat pengapusan langsung dengan Akun receivable loss cost sebesar 50.000 dikredit Dan akun receivable sebesar 50.000 dikredit Pada tanggal 4 Desember 2016 Kita melakukan pencatatan kembali piutang Yang telah dihapus dengan akun receivable sebesar 50.000 dikredit Dan receivable loss cost sebesar 50.000 dikredit Lalu kita mencatat penerimaan kas dengan akun cash sebesar 50.000 dikredit Dan akun receivable sebesar 50.000 dikredit Nah baik itulah tadi contoh pencatatan pengapusan piutang Selanjutnya kita akan membahas piutang wesel Ditunjukkan kepada yang berhutang debitor Untuk membayar sejumlah uang tertentu Pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada orang Atau badan tertentu atau pembawa Di bawah ini kami sudah melampirkan soalnya 15 Agustus 2019 PT Abadi menjual barang dagangan Secara kredit kepada PT Dharma sebesar 2.400.000 6 September 2019 PT Abadi menarik wesel 60 hari Atas PT Dharma sebesar 2.400.000 1 Oktober 2019 Wesel yang sudah diaksep oleh PT Dharma tersebut Oleh PT Abadi didiskontokan ke bank Diskontonya 12% Dengan catatan jika pada saat jatuh tempo PT Dharma tidak membayar Maka PT Abadi berkewajiban membayar kepada bank tersebut 15 November 2019 PT Dharma tidak membayar Bank menagih kepada CV Angkasa Sebesar nilai jatuh tempo ditambah Biaya penagihan sebesar 5.000 Tagihan tersebut dilunasi oleh PT Abadi 15 Desember 2019 PT Dharma menulasi utang weselnya Ditambah dengan bunga 15% Setahun Dari nilai nominal selama jangka waktu Tunggakan dan biaya lainnya Nah disini Perintahnya kita membuat jurnal pencatatan Pihutang wesel tidak berbunga Dan Pihutang wesel berbunga Kita mulai dari Pihutang wesel tidak berbunga Jurnal PT Abadi Pada tanggal 15 Agustus 2019 PT Abadi menjual barang secara kredit Yang dicatat oleh PT Abadi Dengan akun receivable sebesar 2.400.000 Didebit dan seles 2.400.000 Lalu pada 16 September 2019 PT Abadi menarik wesel 60 hari Atas PT Dharma Yang dicatat oleh PT Abadi Dengan akun notes receivable Sebesar 2.400.000 Didebit dan akun receivable Sebesar 2.400.000 Pada tanggal 1 Oktober 2019 Wesel tersebut Didiskontokan ke bank Dengan diskonto 12% Sehingga terjadi perhitungan hari diskonto 1 per 10 Sampai 15 per 11 Sama dengan 45 hari Nomina weselnya yaitu 2.400.000 Diskontonya 2.400.000 Dikali 45 dikali 12 Dibagi 36.000 Kita dapatkan hasil 36.000 Jadi nilai tunainya adalah 2.400.000 dikurang 36.000 Sama dengan 2.364.000 Sehingga dicatat oleh PT Abadi Dengan akun cash sebesar 2.364.000 Didebit Interest income nya 36.000 Didebit Dan diskontok notes receivable Sebesar 2.400.000 Dikredit Pada tanggal Pada tanggal 15 November 2019 Karena PT Dharma Tidak membayar tagian bank Yang telah jatuh tempo Dengan tambahan biaya penagian Sebesar 5.000 Sehingga PT Abadi Yang harus melunasi Sehingga PT Abadi Yang harus melunasi Dengan akun diskontok notes receivable Sebesar 2.400.000 Didebit Notes receivable Sebesar 2.400.000 Dikredit Akun receivable 2.405.000 Didebit Dan cash sebesar 2.405.000 Dikredit Pada tanggal 15 Desember 2019 PT Dharma Melunasi utang weselnya Ditambah bunga 15% Pencatatan PT Abadi Dengan akun cash Sebesar 2.435.000 Didebit Akun receivable Sebesar 2.405.000 Dikredit Dan interest income Sebesar 30.000 Dikredit Jurnal PT Dharma Pada tanggal 15 Agustus 2019 PT Dharma Mencatat dengan Akun purchase Sebesar 2.400.000 Didebit Dan akun Payable Sebesar 2.400.000 Dikredit Pada tanggal September 2019 PT Dharma Mencatat dengan Akun payable Sebesar 2.400.000 Didebit Dan notes Payable Sebesar 2.400.000 Dikredit Pada tanggal 15 Desember 2019 Akun payable Sebesar 2.400.000 Didebit Interest cost Sebesar 30.000 Didebit Additional cost Sebesar 5.000 Didebit Dan cash Sebesar 2.435.000 Dikredit Jurnal bank Pada tanggal 1 Oktober 2019 Bank mendapat Diskonto Dari PT Abadi Dengan pencatatan Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Didebit Interest income Sebesar 36.000 Didebit Dan cash Sebesar 2.436.000 Dikredit Pada tanggal 15 November 2019 Menagih PT Dharma Dengan biaya Penagihan 5.000 Tetapi Tidak bisa Dibayar Dan dinolasi Oleh PT Abadi Pencatatan Dengan akun Cash 2.405.000 Didebit Collection fee 5.000 Dikredit Notes Receivable 2.400.000 Dikredit Itulah Contoh pencatatan Piotang Wessel Tidak Berbunga Selanjutnya Kita ke Piotang Wessel Berbunga Jurnal PT Abadi Pada tanggal 15 Agustus 2019 PT Abadi Menjual Barang secara Kredit Yang dicatat oleh PT Abadi Dengan akun Sebesar 2.400.000 Didebit Dan Sales 2.400.000 Dikredit Lalu Pada tanggal 16 September 2019 PT Abadi Menarik Wessel 60 hari Atas PT Derma Yang dicatat oleh PT Abadi Dengan akun Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Didebit Dan Akun Receivable Sebesar 2.400.000 Dikredit Pada tanggal 1 Oktober 2019 Wessel Tersebut Didiskontokan Ke bank Dengan Diskonto 12% Sehingga Terjadi Perhitungannya Yaitu Diskonto 1 per 10 Sampai 15 per 11 Yang kita hitung Adalah 45 hari Nominal Wessel Sama dengan 2.400.000 Bunga 60 hari Sama dengan 2.400.000 Dikali 60 Dikali 15 Dibagi 36.000 Sama dengan 60.000 Jadi Nilai Tunai Jatuh Tempunya 2.400.000 Ditambah 60 Sama dengan 2.400.000 Diskontokan Diskontokan 2.400.000 Dikali 45 Dikali 12 Dibagi 36.000 Sama dengan 36.000 Nilai Tunainya Sama dengan 2.460.000 Dikurang 36.000 Sama dengan 2.423.000 Sehingga Dicatat oleh PT Abadi Dengan akun Cash Sebesar 2.423.000 Di debit Interest income 23.100 Di kredit Dan Discounted Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Di kredit Pada tanggal 15 November 2019 PT. Darama Tidak membayar Tagian bank Yang telah Jatuh tempo Dengan Tambahan Biaya Penagian Sebesar 5.000 Sehingga PT. Abadi Yang harus Menonasi Dengan akun Discounted Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Di debit Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Di kredit Akun Receivable 2.465.000 Di debit Dan Cash Sebesar 2.465.000 Di kredit Pada tanggal 15 Desember 2019 PT. Darama Menonasi Utang Wesselnya Ditambah Bunga 15% Pencatatan PT. Abadi Dengan akun Cash Sebesar 2.495.000 Di debit Akun Receivable Sebesar 2.465.000 Di kredit Dan Interest Income Sebesar 30.000 Di kredit PT. Darama Pada tanggal 15 Agustus 2019 PT. Darama Mencatat Dengan akun Purchase Sebesar 2.400.000 Di debit Dan Akun Payable Sebesar 2.400.000 Di kredit Pada tanggal 16 September 2019 PT. Darama Mencatat Dengan akun Payable Sebesar 2.400.000 Di debit Dan Notes Payable Sebesar 2.400.000 Di kredit Pada tanggal 15 Desember 2019 Akun Payable Sebesar 2.400.000 Di debit Interest Cost Sebesar Interest Cost Sebesar 90.000 Di debit Additional Cost Sebesar 5.000 Di debit Dan Case Sebesar 2.495.000 Di kredit Jurnal Bank Jurnal Bank Pada tanggal 1 Oktober 2019 Bank Mendapat Diskonto Pada PT. Abadi Dengan pencatatan Notes Receivable Sebesar 2.400.000 Di debit Interest Income Sebesar 23.100.000 Di debit Dan Cash Sebesar 2.423.100.000 Di kredit Pada tanggal 15 November 2019 Menagih PT. Dharma Dengan Biaya Penagihan 5.000 Tetapi Tidak Bisa Dibayar Dan Diliunasi Oleh PT. Abadi Pencatatan Dengan Akun Cash 2.465.000 Di debit Collection Fee 5.000 Di kredit Notes Receivable 2.400.000 Di kredit Dan Interest Income Sebesar 60.000 Di kredit Itulah Beberapa Contoh Soal Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Kami Kami Harap Kami Bisa Membantu Kalian Untuk Memahami Materi Metode Pencatatan Biutang Dan Penghapusan Biutang Kami Undur Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh